Halo, saya Gunawan. Ketika orang nanya ke saya, Hei, kalau kamu jadi pemimpin, apa yang ingin kamu lakukan? Pemimpin? Saya ingin jadi presiden. Tidak, saya ingin jadi gubernur. No, menjadi wali kota, sepertinya boleh. Dahulu, saat saya masa sekolah, sering memikirkan, kenapa orang-orang di kota Pekanbaru ini banyak yang membawa sampah sembarangan. Alasan sederhananya ialah, pertama, diri sendiri, lupa dan tak merasa bersalah. Yang kedua, fasilitas. Kurangnya tong sampah dan kurangnya yang menganggut sampah. Masyarakat membuang sampah karena mereka tidak tahu harus membuang di mana sampahnya. Untuk itu, di setiap rumah atau toko, wajib minimal mempunyai satu tong sampah di depan halamannya. Jika tidak terbeli atau tidak bisa buat sendiri, maka pemerintah daerah menyediakannya dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, gratis selama 3 atau 6 bulan pemakaian, dan selanjutnya bisa bayar cash atau kredit tanpa bunga. Kalau itu terwujud, selanjutnya, menambah anggota dan alat badan kebersihan. Kenapa? Karena mereka hanya di jalan-jalan yang besar menganggut sampah. Tidak sampai ke jalan kecil dan biasa. Tak bisa pakai uang anggaran daerah, bisa meminta uang kebersihan setiap warga melalui RT, dengan harga yang tidak memberatkan. Untuk terwujudnya peraturan tersebut, saya, sebagai wali kota, menerbitkan perda. Eh, bukan perda, maksudnya peraturan wali kota. Dengan banyaknya tempat sampah di depan halaman rumah, atau portokoan, maka bisa meminimalkan masyarakat membuang sampah sembarangan. Banyak masyarakat berani membuang sampah sembarangan, karena dimulai oleh satu orang. Ketika tidak ada yang memulai, maka tidak akan ada yang ingin melakukannya. Mulai dari kecil dulu, untuk kota pekan baru yang bersih, riau yang hijau, dan Indonesia lebih baik. Saya Gunawan, menjadi pemimpin untuk mengurangi sampah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.